Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Cita Yamato Vlog Oke bro Kali ini gue lagi berada di Jalan Raya Pebuaran bro Ini hari Sabtu tanggal 24 September 2022 Kali ini saya akan review perumahan Pezonacitayam Nah ini kita belok ke kanan ya bro Kalau lurus seperti biasa lurus itu ke arah Bojong Gede Bogor Kita belok ke kanan ini Jalan Raya Susukan Sedikit cerita kalau perumahan Pezonacitayam ini Memang perumahannya cukup udah lama ya Tapi dari segi lokasi itu akses menuju stasiun pun cukup dekat bro Paling ke stasiun terdekat itu stasiun Citayam Kita belok ke kanan ya bro Nah ini Puri Bojong Lestari 2 Pesona Citayam Jadi kita lanjut bro tadi Yang paling stasiun terdekat itu stasiun Citayam Itu kalau ke stasiun Citayam itu sekitar ya paling 5-10 menit sih bro 5-10 menit Apalagi Jalan Raya ini Jalan Raya Pebuaran sudah dicor Dan pasar Citayam pun Walaupun hanya sementara direlok ke daerah pertanian Nah itu sangat melonggarkan arus seluintas Di Jalan Raya Pebuaran menuju Citayam ini Semakin lancar sih kalau pasar selama ini Pasar lagi direnovasi Karena gak ada aktivitas Gak ada Gak ada Angkot-angkot yang Ngetem sembarangan Nah ini aksesnya menuju Perumahan Pesona Citayam Ini sebelah kiri ada kali bro Kalinya ini gak banjir sih Walaupun hujan deras Nah ini kita depan belok ke kiri bro Ini gerbang perumahannya Gerbang perumahannya Ini dia Pesona Citayam Pesona Citayam bro Oke lanjut Nah ini dia ada Fasilitas Indomart sih bro Mantep Kalau mau jajan gitu gak perlu jauh ke depan Oke ini Pintu Masuknya Untuk pos security Tadi ada di depan Pas gerbang Sama yang disini bro Ini dia pos security nya Gak ada Apa namanya Kantor pemasarannya sih Karena disini Menurut informasi dari Teman saya Yang tinggal disini juga Ya memang udah full Gitu Nah ini Ini sebelah kanan jalan Ya perumahannya bro Kalau tadi nih Kebon ini punya warga Jadi Mencrok 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 bro Oke Kalau menurut saya sih ini Jadi favorit sih Kalau ada yang kosong gitu Ada unit yang kosong gitu Jadi hunian idaman disini Selain dari Jauh dari kebisingan Ke jalan raya Terus Aksesnya cukup dekat Ke stasiun Kalau yang Setiap hari berangkat kerja Ke daerah Jakarta Atau ke Bogor Gitu kan Kalau yang lebih jauh lagi Mau ke bandara Dan lain-lainnya Itu sekarang Lagi diproses Lagi dibangun Jalan tol Jalan tol ini nanti Dari susukan ada jalan tol Jadi dari sawangan itu Dari sawangan Dari sawangan itu Tembusnya ke Jalan raya Jalan susukan Terus Ke Bambu kuning bro Bambu kuning Nanti tembusnya Ke jalan raya Tegar Beriman Tegar Beriman ini Pusat pemberitahan Kabupaten Bogor Itu jalan raya Tegar Beriman Nah ini dia Unitnya bro Ini Udah lama sih Jadi udah Masih udah Maksudnya Udah padet Cuman ini bukan Cluster sih Kalau Bukan cluster Jadi banyak jalan Akses keluar Masuk dari Pertambungan Dari Tetangga desa Gitu Untuk fasilitasnya sih Tadi di depan ya bro Ada fasilitas Fasilitas Apa namanya Fasilitas Lapangan Bola Cuman lapangan Bola kecil Ini dia Ini Apa namanya Ganggang kecil pun Di pagar Aman sih Keamanan sih Ya cukup Cukup Cuman Disini tuh Gak ada Masjidnya Paling musyola Kalau mau jumatan Itu harus ke Luar gitu Keluar perumahan Ini Paling musyola Ini depan kita Ini bro Musyola Dan ini lapangan Bola Lapangan bolanya Cukup Luas sih Cuman Gak terawat Rumputnya Ini bro Sayang sekali Kalau di Terawat dengan Baikan Apalagi Dibikin Indoor Gitu Repositetis Buat Tapangan Putsal Juga Oke Ini Bisa Disewain Juga Ini musyola Jadi kalau mau jumatan Harus keluar Keluar perumahan Ini Ini hanya musyola Oke Itu tadi Fasilitas umumnya Kalau untuk Jalan Nya pun Sudah bagus Sudah dicor Dicor Dan ini Dulunya Pas pembangunan Ini konstruksinya Menggunakan Bata Hebel Bukan bata merah Jadi ya Ada Tinggal Teman-teman Tinggal pilih aja Yang menggunakan Konstruksi Bata Hebel Dengan bata Merah Itu kan Pasti ada beda Beda harga Unit rumahnya Gitu bro Oke Ini ada Gardu PLN Oke kita coba Ke kiri Masuk Penasaran Nih Mumpung Dibuka Portal Asri Asri Sih bro Ininya Jalan-jalannya Itu Udah Udah lama Banyak Tanaman-tanaman Pinggir jalan Jadi rindang Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Nasri Sih Oke Dan ini Ada Yang udah masuk Provider Kesini Itu Adalah Icon Plus Miliknya Tidak terlalu Tidak terlalu Saya itu miliknya PLN Perusahaan Listrik Negara Icon Plus Dan disini Itu Ada Apa namanya Nah ini Tempat Pembuangan Sampahnya Disini Untuk Perumahan Pesonacitayam Ini Kumpul Titik kumpulnya Disini Ini Tempat Pembuangan Sampah Sementara Nanti Diangkut oleh Mobil Dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor Nah disini Ternyata Ada Lapangan Ini Belu Apa namanya Belu tangkis Mantep Ada Musola Juga Cuman Ya Kalau Gak ada Angin Oke Ini Bulu tangkis Outdoor Begini Ya Lumayan Ada Fasilitas Olahraganya Nah Ini Depan Kita Ini Kali Tapi Gak pernah Banjir Oke Bro Kita Balik Lagi Rumah Pesuan Acitayam Ini Lokasinya Berada Di Masuknya Itu Desa Susukan Bro Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Nah ini Dia Perumahannya Ini Sudah Dilengkapi CCTV Bro Buat Keamanan Perumahan Sudah Banyak Di Sita Titik Ada CCTV Buat Keamanan Komplek Perumahan Ini Tuh Ke Stasiun Citayam Dekat Itu Bro Ke Tempat Ke Sekolah Itu Kalau Misalkan Punya Anak Dekat Juga Dan Tempat Tempat Hiburan Bisa Ke Cibinong City Mall Ke CCM Dekat Dekat Dari Sini Insya Allah Tidak Macet Kalau Jalan Raya Pabuaran Sudah Beres Sudah Semoga Sudah Lancar Harusnya Sudah Lancar Tidak Antrian Panjang Lagi Dulu Kan Jalannya Berlubang Jadi Banyak Yang Tersendat Oke Bro Sekian Review Perumahan Pesu Naci Tayam Desa Susukan Camatan Bojogede Kabupaten Bogor Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax